So, so, welcome back to my channel Billy Retap Dan kali ini gue bakalan bahas sedikit tentang Banyak sih sebetulnya Tentang Crocodile Scheme Apa itu Crocodile Scheme? Sebentar Nah, ini dia Crocodile Scheme Gue disini punya 6 biji 6 biji lagi 6 ekor Crocodile Scheme Gue buka dulu Nah, ini dia Crocodile Scheme alias Kadal Duri dari Papua Mantul, keren kan? Uh, cakep banget guys Cakep banget tuh Duh, lihat Disebutnya juga sebagai Red Eyes Tuh, udah kayak mirip ini ya Tau gak film kartun yang Dragon-Dragon itu yang warna hitam Naga hitam itu Nah, itu mirip banget kayak gitu guys Nah, dan ini kulitnya tuh Tuh, kayak buaya Kenapa disebutnya Crocodile Scheme? Karena Karena ini tuh kayak buaya guys Skinnya tuh Kulitnya tuh kayak buaya Nah, kan? Makanya dia disebutnya Crocodile Scheme Tapi dia anti gigit-gigit Kalo buat kalian yang amatir, ya kan? Yang masih baru main-main Reptil Ini cocok banget buat kalian Buat pemula ya Asli cocok banget Jadi Recommended sih Kalo misalkan kalian mau belajar Lihara Binar matang exotik Ya dari sini dulu, ya kan? Nah, keren banget nih Sumpah Kalo untuk display juga mantul banget tuh Dia gak gigit ya guys Genek banget nih Nah, gue bakalan kasih tau Gimana cara Setup kandangnya si Crocodile Scheme Oke Gue mulai dulu dari sini Disini gue pake CB Sebentar Gue disini pake CB25 Gue pake CB25 Ini guys Gue pake CB25 Dan Kalian bisa liat disini Gue udah pake Coco Pit Yes Coco Pit Jadi Coco Pit ini Untuk sebagai alasnya si Crocodile Scheme Nah Gue bakalan spray Si Alasnya ini Sampai dia Lembab sih Gue akan spray Untuk si alasnya Gue pake Coco Pit Kalo misalkan kalian Mau pake Forest Bark Juga bisa Cuman Harus Lembab ya guys Jadi Harus Dilumuri dulu Karena dia kan Biasanya kalo di alamnya ya Aslinya itu kan dia Di pinggir-pinggir sungai Ya kan Di Papua sana Kalo Crocodile Scheme itu Asalnya dari Papua sana guys Jadi Itu asli Punya Indonesia guys Jadi kalo misalkan kalian Pengen pelihara Exotic Pets Ini recommended Dan ini asli dari Indonesia punya Ya kan Dan ini Pernah loh Artikelnya itu Dimana gitu Gue baca Ini Terancam punah katanya Gila Katanya hewan-hewan Apa ya Hewan langka Padahal Enggak cuy Ini gak dilindungi juga Di Indonesia Ini keren banget tuh Wih Mantu gak Oke Lanjut disini ya Gue bakal jelasin dulu Nah Setelah udah dispray Kalian tinggal Masukin Ini deh guys Siap Ini untuk Waterdisknya guys Jadi dia Biar berendam juga guys Jadi kita kasih Dia air Nah Buat dia Minum dan Mandi guys Ya kan Kita spray lagi guys Biar nembak dulu Ya kan Set 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 Gue gini doang Simple Dan ini adalah Untuk Makanannya guys Jadi Gue bakal taruh disini Ulet Hongkong Bentar ya Wait Gila goyang guys Senggo Gue bakal taruh Untuk Ulet Hongkong Kalau misalkan biasanya sih Kalau Kroket desking itu Makan Dia malu-malu guys Biasanya malam hari Karena kan memang Dia binatang Nocturnal Yang aktifnya Di malam hari Jadi gak perlu harus Dilihatin guys Jadi jangan Tengah takut Kalau lo kasih makan Dia ngambil makan gitu Dia kan Dia malu-malu orangnya Kalau misalkan Makan tuh Gak berani Gak kayak lu Makannya nyabah Dua piring juga dimakan Habis Kalau dia enggak Dia malu-malu guys Nah gini aja nih Ya kan Setet kandangnya Simple banget guys Sumpah Gue ngeboong Nah ini Gue kasih Dia Tempat ngumpet guys Tempat malu-malu Ya kan Hiding cap Gue taruh hiding cap disitu Gue spray lagi Ya kan Pokoknya bikin lembab guys Jadi men banget Dan tempat-tempat lembab Kayak gitu Sesuai dengan alamnya aja Kita buat senyaman mungkin Ya kan Nah Selesai Sudah Kita masukin satu-satu Crocodile Schicking Nah Kita taruh disini guys Crocodile Schicking Alias Kadal During Asli dari Papua guys Wow Satu Kita taruh lagi disini Dua Guys Wow Tiga Aduh 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 Giveaway 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 Time Guys Giveaway Time Hello Mamel Gue melepati janji gue ya Gue video kemarin itu Gue bakal give away Giveaway apa Gecko Jadi disini gue punya Dua anakan Gecko Yang akan gue give away Buat kalian Dua pemenangnya Caranya gampang Kalian mau menang Ini Dapet anakan ini Gampang banget Caranya gimana Kalian wajib Like Subscribe Follow instagram gue Billy Retak Nanti ada di bawah sini Dan itu wajib kalian Comment Di video Eh di posting Terbaru gue Pokoknya kalian wajib Like Subscribe Dan comment Di instagram gue Dan Di video Youtube gue Yang baru ini Oke Wajib kalian comment Comment segera mungkin Dan kalian bakal menang Dijamin Dua Gecko ini Akan mendarat Langsung ke kalian Oke Nih Gecko ini Akan jadi milik kalian Trample head Tomato Wajib Akan gue kasih Dua untuk kalian Oke See you Lanjut lagi ke videonya Bye Sorry guys Ada incident sedikit Jatuh Jatuh Gara-gara Dia nih Oke Kita masukin yang keberapa nih Keempat guys Kita masukin yang keempat Nah Bersenang-senang dulu Ya kan Mengenali Yips Kita taruh lagi Dan ini last Ini yang terakhir Guys Ya kan Tuh keren banget Buat kalian yang mau pihara Langsung DM gue aja Di instagram gue Ya kan Gue jual ini mereka Murah banget Gue jual 200 ribu aja Jadi kalau misalkan kalian mau pihara Binatang-binatang esotik Langsung aja Mampir ke instagram gue Atau misalnya DM gue Dan gue langsung bisa kirim Ini Ke rumah kalian Langsung guys Oke Cara perawetannya gampang banget Ini setup kandangnya Udah bisa langsung dipakai Bisa Untuk Dia ngumpet juga Jadi kalau misalkan kalian pakai Gex Ya Gex Itu bisa Ya kan Tapi harus Heading capnya itu lebih besar guys Karena ini kan dia pakai kontainer Jadi Kalau youtube juga dia udah gelap Di situ suka Ngumpet guys Kalau misalkan tipikal mereka itu Dia gak bisa Namanya Tempat terang Kalau misalnya Krokodile skin Dan makanannya itu Ulet hongkong Lu taruh aja Ntar dia bakal makan kok Dan pastikan Tempatnya itu lembab ya Perawatannya gampang banget Pastikan tempat lembab Kasih air Terus Ulet hongkong Heading cap Udeh Jadi Simple guys Perawatannya gitu doang Dan dia ini binatang yang aktif Malam hari Disebutnya kadaluri Keren kan Dia itu hidupnya di pinggir-pinggiran Cuma guys Kalau misalkan kalian Mau pelihara Wih Mantul ini Tuh Buat kalian yang mau pelihara reptil Jangan langsung pelihara nya Uler ya Retik apalagi Pelihara dulu yang kayak gini guys Oke Keren kan Kalo misalkan minat Langsung hubungin gue aja ya 200 ribu guys Kalian udah dah Bawa pulang Misal satu nih Ya kan Nah segitu aja video gue Penjelasin gue tentang Krokodil skin Yep Ini adalah exotic patch Wajib kalian punya guys Dan ini setup pandang yang gue Bikin Dadakan Dan ini pasti gue bolongin ya guys Gue bolongin tuh Tuh pinggir-pinggirannya Kehatan gak sih Nah keliatan ya Nah gitu Ya kan Udah Ya kan Udah Segitu aja videonya Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like dan subscribe ya Pastikan Like dan subscribe Bakal gue kasih tau Binatang-binatang gue yang lain Dan cara-cara perawatannya Oke So Segitu aja videonya Bye Bye